Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang pada pertemuan minggu ketiga, segmen kedua Kita akan belajar tentang kelas kristal pada sistem kristal trigonal Yang juga merupakan sistem kristal hexagonal Kemudian ada tetragonal serta isometrik Jadi pertama kita lihat dulu penulisan SI ini adalah satuan internasional Untuk trigonal, hexagonal, dan juga tetragonal Yang pertama kita harus tuliskan bahwa Unsur pertama ini adalah representasi Dari unsur yang berimpit dengan sumbu C Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah sumbu C Sedangkan urutan kedua ini adalah representasi dari sumbu kristalografisnya Yaitu A dan B untuk sistem kristal tetragonal Dan juga A1, A2, A3 untuk hexagonal, dan juga trigonal Mengapa tetragonal itu ada dua, A dan B Sedangkan hexagonal itu ada tiga Kita harus ingat bahwa ketika kita bicara tentang tetragonal Maka kita cuma punya tiga sumbu kristalografis Yaitu A, B, dan C Sedangkan untuk hexagonal dan trigonal itu ada empat sumbu kristalografis Ada A1, A2, A3, dan juga sumbu C Kemudian urutan ketiga representasi ini Dari unsur simetri diantara sumbu kristalografis Diantara A1, A2, dan A3, ataupun A dan B Jadi bentuknya kurang lebih seperti ini Kalau saya mempunyai bidang seperti ini Kemudian ketika saya pegang di sumbu C-nya Maka ini adalah sumbu rotasi 3 Ketika saya putar, artinya kalau sumbu rotasi 3 Saya harus memutar 120 derajat untuk menemukan gambar yang sama Sehingga saya bisa tuliskan disini adalah sumbu rotasi 3 Akan ditulis seperti ini Kemudian karena dia mempunyai titik inversi di titik tersebut Sehingga ini juga sebagai sumbu rotoinversinya Kita tulis garis di atasnya Apa itu sumbu rotoinversi? Jadi kita harus merotasikan dulu Kemudian dilihat apakah bidang tersebut mempunyai bidang yang ada di seberangnya Jadi rotasi dan inversi Kata kuncinya rotoinversi adalah itu Jadi diputar dulu 120 derajat Kemudian ketika di seberangnya itu ada bidang yang sama Misalkan ketika saya punya disini Maka seberangnya adalah di bagian bawah, di belakang Ketika saya punya disini Inversinya adalah di titik belakang sana Jadi ini adalah tulisannya seperti ini 3, kemudian ada garisnya Kemudian di sumbu B dan sumbu A Ini dia mempunyai 1 buah sumbu rotasi 2 Maaf, dia mempunyai 3 buah sumbu rotasi 2 Logonya ada disini Jadi selalu di bidang-bidang tengahnya Maka kita bisa tulis 2 Ini karena sumbu rotasi 2 Kemudian di titik tersebut Kita mempunyai bidang cerminnya Sebagai contoh ketika saya memegang kristal ini di bagian ujung sini Di bagian ini, ini adalah bidang cerminnya Yang tegak lurus dengan sumbu rotasi 2 Sehingga kita bisa tuliskan 3M 3M ini adalah 3 bidang cermin Maka kita bisa tuliskan sumbu rotasi 2 Itu tegak lurus dengan bidang cerminnya Sehingga notasi dari kelas ini adalah 3 Ada garisnya di atas Kemudian 2 per M Artinya sumbu rotasi 2 tegak lurus dengan bidang cermin Kita bisa lakukan hal yang sama Untuk bentuk-bentuk yang lain pada sistem kristal trigonal Ataupun heksagonal Misalkan untuk rhombohedral Jadi dia mempunyai 1 buah rotasi 3 Jadi ketika dia mempunyai rotasi 3 Maka kita bisa tuliskan 1 Dan notasi Hermann-Mauwini adalah 3 seperti ini Kemudian ada di trigonal piramidal Dia mempunyai notasi 3M Karena sumbu rotasi 3 ini sejajar dengan M Dengan bidang cerminnya Kemudian yang kedua ada trigonal trapezohedral Bentuknya seperti ini Jadi dia hanya mempunyai sumbu rotasi 3 dan juga sumbu rotasi 2 Seperti ini Jadi dituliskan 3, 2 Kemudian ada trigonal skalenohedral Bentuknya seperti ini Dia mempunyai rotasi 2 di sumbu C Kemudian di sumbu A1, A2, A3 itu merupakan sumbu rotasi 3 Total cerminnya ada 3 Sehingga dituliskan 3 ada garis di atasnya 2 per M Kemudian ini klasifikasi dari sistem kristal heksagonal Ada yang disebut sebagai heksagonal dipiramidal Ketika dia mempunyai 2 piramid Yang di atas dan di bawah Dan bentuknya adalah trigonal Kemudian ada heksagonal Di heksagonal piramidal Bentuknya seperti ini Heksagonal itu tidak ada di gambar ini Jadi bentuknya heksagonal Kemudian ada 1 piramid Seperti ini Heksagonal dipiramidal Jadi heksagonal Kemudian atas bawah Ini bentuk notasinya Jadi ketika di sumbu C Dia mempunyai rotasi 6 Sehingga disebutkan dia Kodenya cukup 6 Seperti itu Sedangkan yang terakhir Ini ada di heksagonal dipiramidal Jadi ada di kali heksa Jadi 2 kali 6 ada 12 Kemudian dipiramidal Berarti ada 2 piramid Di sumbu C Dia merupakan sumbu rotasi 6 Dan juga tegak lurus dengan M Dengan bidang cermin Maka kita tuliskan 6 per M Kemudian ini sumbu rotasi 2 Tegak lurus dengan M Ini 2 tegak lurus dengan M Ini adalah beberapa bentuk Dari sistem kristal heksagonal Dan juga trigonal Yang mengacu pada slide sebelumnya Kemudian kita masuk ke dalam sistem kristal tetragonal Ada yang disebut sebagai tetragonal piramidal Bentuknya seperti ini Kemudian ada tetragonal dipiramidal Ketika dia mempunyai sumbu di atas dan di bawah Dan yang paling akhir ada di tetragonal Di piramidal Berarti total ada 8 sisi 2 kali tetra Di itu 2 Tetra itu 4 Berarti 2 kali 4 sama dengan 8 Di piramidal Berarti ada piramid yang ada di atas dan juga di bawah Ini adalah bentuk-bentuk yang menunjukkan sistem kristal tetragonal Dan untuk sistem kristal isometrik Kita tuliskan sumbu notasinya dalam A, B, dan C Ini sedikit berbeda dengan yang sebelumnya Jadi kalau yang sebelumnya adalah C, B, A, ataupun C, A1, A2, A3 Maka untuk sistem kristal isometrik ini sedikit berbeda Kita tuliskan dulu sumbu A-nya dulu Kemudian sumbu B, dan juga sumbu C Contohnya misalkan ini, kubik ini Ketika kita pegang di sumbu C-nya Maaf, di sumbu A Sumbu A ini akan menjadi sumbu rotasi 4 Dan akan ada bidang cermin yang tegak lurus Maka kita tuliskan 4 per M Kemudian di sumbu B Urutan kedua representasi dari unsur adalah arah diagonal Jadi arah diagonal itu merupakan ini Arah diagonalnya ini Yang ini di kiri dan ini yang ada di atas Jadi bentuknya kita pegang seperti ini Ini arah diagonal Dan arah diagonal ini kalau kita lihat Dia adalah sumbu rotasi 3 Dan sumbu rotasi 3 ini Kalau diputar Akan menunjukkan adanya perubahan Tiap diputar 120 derajat akan mendapatkan gambar yang sama Maka ini adalah sumbu rotasi 3 Dan total ada 4 Ini 1 Kemudian ini depan belakang ini juga ada Kemudian ada sisa 2 yang lain Jadi ditulis 4 sumbu rotasi 3 Dan karena sumbu rotasi 4 ini adalah inversinya Maka ditulis 3 Kemudian ada topinya Dan yang terakhir ini adalah Arah diagonal Seperti ini Dan arah diagonal ini Dia total ada 6 Dan 6 ini adalah Sumber rotasi 2 Dan ketika kita pegang seperti ini Maka kita bisa lihat Ada bidang cermin Atas bawah Ini kita tuliskan 2 per M Dan ini menunjukkan kelas yang disebut sebagai hex octahedral Dan untuk yang sama Kita bisa lakukan Misalkan ini Untuk tetartoidal Kemudian untuk diploidal Hex tetrahedral Giroidal Dan hex octahedral Dan ini adalah sifat-sifatnya Dan simetri yang terendah Ketika diurutkan Maka kita mengetahui Triklin, monoklin, dan orthorombik Adalah sistem simetri yang terendah Sedangkan yang simetri tinggi Ada tetragonal Hexagonal Dan juga isometrik Dan untuk memahami materi Tentang kelas kristal ini Maka setiap mahasiswa Harus mengamati dengan sesama model kristal yang sudah dibuat Tanpa adanya model kristal itu Maka akan sulit untuk membayangkan Dan menuliskan simetri dari kelas-kelas ini Demikian Yang bisa saya sampaikan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih